Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Evi Susilawati Mahasiswa S1 KSMA Sonregulian dari Stikas Dharma Usada Bandung Saat ini banyak isu ya yang menarik tentang apa hubungannya Antara mie insan dengan kanker Ada gak sih hubungannya? Mari kita simak yuk, apa itu kanker, apa itu mie insan Halo guys, makan mie memang nikmat sih ya Terus gampang buatnya dan gak pake lama Kan enak tuh kalo lagi laber di jam-jam genting Apalagi buat anak kos pada akhir bulan Hehe, tapi ada perasaan was-was Lantaran mie katanya bisa menyebabkan penyakit kanker Ngeri kan guys? Biar gak penasaran lagi dan gak parno setelah makan mie Yuk kita cari tau faktanya Kanker disebut juga neoplasma ganas Penyakit ini tidak menular Penyakit ini terjadi ketika sel-sel ablorma Membelah secara tidak terkendali Dan menghancurkan sel-sel tubuh Cancer is a group of over 100 diseases Characterized by abnormal, uncontrolled cell growth In a healthy body, cells grow, die And are replaced in a very controlled way Damage or change in the genetic material of cells By environmental or internal factors Sometimes results in cells that do not die And continue to multiply Until a mass of cancer cells or a tumor develops Most cancer related deaths are due to metastasis Malignant cells that penetrate into the circulatory system And establish colonies in other parts of the body Great advancements have been made But cancer is still the leading cause of death For people under the age of 85 In the United States One in every four people die from cancer Pada tahun 2020 Ada 3 jenis kanker yang menyebabkan kematian di dunia ini Di antananya yang pertama kanker paru-paru Yang menyebabkan kematian 1,80 juta kematian Yang kedua kanker kolorektal Sebanyak 935 ribu kematian Dan yang ketiga kanker hati Sebanyak 830 ribu kematian Lalu benar gak sih kalau mie insan itu menyebabkan kanker Karena faktanya Sampai detik ini belum ada penelitian ilmiah Yang menyebutkan bahwa mie insan itu menyebabkan kanker Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya Kanker itu terjadi karena terjadinya mutasi genetik Virus, infeksi, radiasi, keturunan, rokok, dan alkohol Lalu rumpur yang menyebutkan bahwa mie insan menyebabkan kanker itu dari mana sebenarnya Melansir dari pamili dokter Mie insan sendiri terbuat dari tepung gandum Termasuk sayuran kering dan bumbu kering Serta minyak yang ada di dalam bumbu Minyak sendiri terbuat dari tepung gandum Yang jelas-jelas akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita Kemudian minyak sayurnya sama kok Sama minyak sayur yang digunakan pada saat kita memasak Dan tidak menyebabkan kanker juga Biar yang salah paham apa sih bumbu dan bahan-bahan dari mie insan Terlihat dari bahan bakunya Bumbu-bumbu yang di dalamnya Serta sayuran kering yang ada di dalamnya Sayuran yang digunakan di dalam mie insan Pada dasarnya adalah sayuran asli yang dihilangkan kadar airnya Sehingga warnanya pada dasarnya adalah sama Tetapi ada senyawa-senyawa sensitif yang dihilangkan Misalkan vitamin C dan senyawa polifenol Senyawa itu adalah senyawa yang baik untuk tubuh Tetapi sedikit berkurang di dalam mie insan Karena adanya pengeringan dari sayuran itu sendiri Meskipun polifenol dihilangkan Waktu dikeringkan itu tidak membuat jadi masalah Dan menyebabkan kanker juga loh Yang jadi masalah adalah wadah atau tempat yang digunakan Dalam mentumas mie insan itu sendiri Mie insan yang dimaksud adalah mie insan dengan kemerasan serofong Yang kita masuk menggunakan serofong Karena kita tahu sendiri kalau serofong itu mengandung bahan yang namanya serin Senyawa serin itu yang apabila dipanaskan dalam suhu yang tinggi Akan menjadi pemicu karsinogenik Yaitu yang menyebabkan kanker itu tadi Laporan Nasional Program Ophold Human Service di IAS Menunjukkan bahwa serin termasuk ke dalam kelompok Yang cukup diantisipasi menyebabkan kanker Tidak hanya kanker Serin juga berhubungan dengan gangguan sarap dan hormon Serin diketahui sebagai bahan karsinogenik Yang digunakan pada plastik polisterin Yang bisa dibentuk menjadi gelas, kaca, mangkuk Serin ini akan masuk ke dalam makanan apabila dipanaskan Karsinogenik sendiri adalah suatu jet yang dapat menyebabkan kanker Dengan cara mempengaruhi dan merusak sel-sel normal Yang ada di dalam tubuh dan berubah menjadi kanker Sehingga makanan tersebut menjadi ikutan karsinogenik Dan menyebabkan kanker Nah itu dia penjelasannya Walaupun secara langsung minsan tidak menyebabkan kanker Tapi kita harus meminimalisir ya dalam mengkonsumsinya Karena mengkonsumsi sayuran secara langsung itu lebih baik Karena sayuran sendiri mengandung jantan tioksidan Yang bisa memasukkan lemah jahat dalam tubuh Begitu teman-teman Jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan ginya seimbang dan juga sehat ya Salam sehat Selamat menikmati